Alhamdulillah kabarnya Mbak Fleska. Alhamdulillah baik. Pak Haski apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Suaranya apakah ini jelas dari sini? Ya sangat jelas Pak. Alhamdulillah. Sudah pada trawis semua nih ya. Oh iya. Iya di kampung ini betul sudah mudik. Di kampung. Sudah mudik juga. Nah Pak Hasbi ini berhubung dari kemarin-kemarin banyak rekan-rekan investor yang bertanya terkait zakat. Mungkin zakat, pasang modal, saham. Jadi maksud saya apa kami berharap bisa mendapatkan banyak insight nih dari Pak Hasbi yang punya kapasitas. Karena kalau pada nanya ke saya, saya juga belum bisa 100% yakin ya jawabannya. Mungkin di awal-awal ini mungkin saya mewakili teman-teman bertanya seputar zakat. Kebiasaan saham ini mungkin masuk dalam kebiasaan bahas saham jadinya ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan-rekan sekalian para pemerisa Instagram mengerti saham. Yang saya hormati, Alhamdulillah. Malam hari ini kita masih diberikan niamat iman, niamat sehat. Sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah terawih barusan ya. Yang sedang itikaf, selamat itikaf. Yang sedang, yang lagi mudik di kampung. Selamat mudik di kampung. Menikmati dengan keluarga besar kita yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Dan malam hari ini kita sedikit agak berat ya membicarakan tentang zakat saham. Ya kalau kita lihat sekarang ini memang sebelum kita masuk ke ini ya, Mbak Friska ya. Kedalam materi yang mungkin lebih lumayan berat. Kita semua tahu bahwa saat ini perubahan atau perubahan model-model perusahaan itu sangat kita rasakan sekali di zaman sekarang ini. Berbeda mungkin di zaman Rasulullah dulu. Dan bahkan kalau kita lihat di data OJK sendiri, kapitalisasi dari saham itu kalau kita kapitalkan dari seluruh saham yang ada itu hampir sekitar 7.300 triliun. Artinya memang aset 7.300 triliun ini itu semuanya adalah aset yang dimiliki oleh masyarakat melalui kepemilikan saham. Nah tentu ini menjadi sesuatu pembeda yang sangat signifikan antara zaman Rasulullah, zaman Sohabat, zaman Khulafa Rashidin, bahkan Umayyah, Abasyah, Uthmaniyah sampai pada sekarang ini. Zaman-zaman dulu tidak ada model kepemilikan aset dalam bentuk saham. Karena memang perusahaan-perusahaannya hanya sifatnya syarikat ataupun kerjasama 1-2 orang atau 2 kelompok. Tetapi sekarang ini kita melihat ada saham yang dimiliki oleh publik, yaitu PT. PT-nya seperti itu, maka ini juga merupakan hal baru yang dibahas oleh ahli fikih. Dan itu sudah ada fatwanya tentang kewajiban zakat saham tersebut. Dan saham ini juga saat ini sudah mendominasi saya kira. Bahkan saya sendiri, kita semua ini, bahkan hampir seluruh expenditure kita, pengeluaran kita itu adalah masuk ke neracanya perusahaan yang bersaham. Katakanlah misalnya saya ingin beli apa-apa, belinya ke online trading, apa namanya itu pasar online, yang dimana itu juga ada sahamnya juga. Bahkan hanya beli pulsa sendiri pun kita masuk ke perusahaan yang ada sahamnya. Maka saya kira ada sesuatu yang sangat dipastikan, yang bisa dipastikan bahwa seluruh ulama mewajibkan tentang zakat saham ini, Mbak Fliska. Seperti itu. Yang membuat saya penasaran juga di Indonesia sendiri nih Pak, khususnya sejak kapan zakat saham ini mulai disosialisasikan. Karena jujur mungkin saya yang 10 tahun yang lalu tahu, atau memang baru muncul beberapa tahun terakhir begitu Pak? Ya, memang tentang zakat saham ini ada sedikit problematika ketika kita ingin sosialisasi. Karena memang model-modelnya berbeda ya. Maksud saya adalah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara muslim yang ada di dunia ini terkait dengan zakat saham. Seperti misalnya negara-negara, katakanlah Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia ini sudah otomatis saham itu ditarik zakatnya dari bursanya langsung, atau dari perusahaannya langsung. Sehingga para pemegang saham ini sudah gugur kewajiban zakat sahamnya. Itu Saudi Arabia. Kalau di Kuwait itu memang negara Kuwait sudah menghitung kewajiban atas saham perlembarnya. Jadi sudah targeting namanya name by name. Saya tidak muncul merek ya. Saya tidak mau disini muncul merek karena itu akan berdampak. Jadi saya misalnya saham A, zakat tahun ini kewajibannya 10 perak. Saham B, kewajiban tahun ini 20 perak dan seterusnya. Artinya ketika kita memiliki saham itu, tinggal dikalikan saja dengan jumlah berapa saham itu yang kita miliki. Langsung bayarkan zakatnya. Itu di Kuwait. Nah, ada pun Indonesia, Brunei, Malaysia. Ini termasuk negara yang tidak melis ya sebetulnya. Tidak melis kewajiban zakat perlebar sahamnya by name. Maksudnya by nama saham, jenis sahamnya perusahaan mana. Nah, itu tidak diatur dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita. Tetapi, kalau kita lihat dari penelitian kami di Basna sendiri, yang kami teliti ya, dimulai tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin, kita temukan bahwa potensi zakat saham luar biasa. Kalau kita hitung di tahun 2020, potensinya diangka 90 triliun. Sebetulnya, seandainya seluruh zakat saham yang ada itu dizakati, itu ada 90 triliun zakat yang bisa dihimpun dari saham-saham yang dikeluar oleh para emiten ya, yang jumlahnya hampir 750 emiten lebih ya. Tetapi tahun 2021 ini memang turun potensinya di angka 70 triliun. Karena memang pandemi ini sangat mempengaruhi sekali aset ya, rasio aset di perusahaan-perusahaan TBK itu, sehingga memang potensinya menjadi turun. Potensinya zakatnya menjadi turun. Nah, tapi dalam penelitian kita memang kita juga menghitung, kita juga mencoba menyasar ya, menyasar, menghitung kewajiban zakat per lembar saham di saham jenis apa, PT mana. Nah, itu kita hitung melalui penelitian. Tapi ini belum ada dasar regulasinya, belum ada ketentuan ketua Basnas ataupun per Basnas ataupun regulasi yang mendasari memang untuk didesimunasikan atau diselusiasikan. Jadi itu masih dalam bentuk kajian, Mbak Friska. Jadi, kita sebetulnya sudah menghitung kewajiban zakat per tahun, jenis sahamnya apa, berapa kewajiban per lembar sahamnya. Dari mana kita menghitung itu? Sebetulnya ini berawal dari sebuah konsep saham itu sendiri. Di mana kalau kita lihat dari sisi definisi, saham adalah sebuah bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Kan begitu, Mbak Friska ya. Nah, sebetulnya zakatnya ini bukan ke saham, tapi zakat ke perusahaan tersebut. Nah, tetapi karena perusahaan ini memang milik publik. Sehingga, dan plus satu milik publik. Yang keduanya adalah sebuah perusahaan di Indonesia ini seterus terang saja saya menyampaikan, hanya perusahaan yang berlabel syariah. Ulangi lagi, hanya perusahaan yang berlabel syariah yang bisa dibayarkan zakat perusahaannya secara sah menurut aturan yang ada. Atau menurut PSAK yang ada. Artinya apa? Artinya kalau ada perusahaan-perusahaan lain yang tanpa label syariah, apalagi TBK tanpa label syariah, katakanlah Bank A tanpa label syariah, itu tidak mungkin direksi atau pemilik saham, atau siapa, katakanlah direksi ya, direksi dari mulai dilut sampai terus gitu ya, tidak mungkin untuk membayarkan zakat perusahaan tersebut. Karena apa? Karena tidak ada regulasi yang mendasari, tidak ada standar akuntansi yang mewajibkan sebuah perusahaan non-label syariah, ini bukan DES ya, bukan DES, bukan efek syariah, bukan, tapi non-label syariah. Perusahaan, katakanlah, saya nggak mau menyebut perusahaan di sini, karena takut. Saya tak khawatir kalau menyebut perusahaan di sini ya. Jadi, perusahaan tanpa label syariah, katakanlah demikian ya. Tidak bisa untuk dibayarkan zakat perusahaannya. Sementara itu wajib untuk dibayarkan. Maka, kewajiban zakat perusahaan tersebut terhadap perusahaan yang non-label syariah tersebut, terpaksa, terpaksa harus ditunaikan oleh pemilik sahamnya, yaitu al-musahimnya itu ya. Seperti itu. Tetapi kan tidak, pemilik sahamnya beda-beda. Ada yang memiliki saham 1%, setengah persen, 10%. Nah, maka ini sebenarnya dikembalikan kepada kewajibannya itu, dikembalikan kepada para pemilik saham berdasarkan porsi kepemilikan sahamnya itu di sebuah perusahaan. Ya, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya gitu? Gimana caranya? Maka sebenarnya kami di Basnas ini sudah menghitung per perusahaan tersebut, per perusahaan TBK tersebut. Dari mana kami menghitung? Dari laporan keuangan akhir tahun. Laporan keuangan akhir tahun yang kami dapat dari IDX itu, kita download, kita analisis, apa namanya, menggunakan perhitungan zakat yang ada. Mulai dari kita cacah dulu, mana harta zakat dan harta non-zakat di sebuah perusahaan. Kalau itu kendaraan aset tetap diasingkan, ini dinamakan dengan aset non-zakat. Aset yang tidak kena kewajiban zakatnya. Tapi kalau itu aset lancar, petty cash dan sebagainya, piutang yang dibayarkan sebentar lagi akan dibayarkan, maka itu terhitung menjadi objek yang wajib zakat. Kita sisihkan, kita kumpulkan. Dapatlah kita ketahui objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita hitung lagi liability perusahaan. Beban perusahaannya berapa total. Nah, tadi harta zakat tadi, dikurangi liability perusahaan, berapa jumlahnya? Nah, ternyata jumlahnya itu lebih dari nisob. Berapa nisob itu adalah? Batas minimum kewajiban orang atau perusahaan terkena zakat. Berapa sekarang nisobnya adalah? Senilai 85 gram emas. Nah, jadi kalau ada aset zakat di perusahaan, dikurangi liability, jumlahnya melebih 85 gram emas nilainya, per tahunnya, setiap tahunnya, setiap haulnya, kita ambil haulnya itu dari cut off laporan keuangan di akhir tahun sebuah perusahaan. Maka perusahaan tersebut sudah wajib untuk membayarkan zakatnya. Maka berikutnya adalah dikalikan dengan tarif. Tarifnya 2,5 persen. Jadi, harta zakat kewajiban tadi, kewajiban bersih setelah dikurangi liability, beban perusahaan. Ketika masih ada lebihnya, dan lebihnya melebihi nisob, batas minimum kena zakat tadi, maka baru dikenakan kewajiban zakat 2,5 persen. Ketemulah, misalnya katakanlah ketemulah 1 miliar atau 2 miliar perusahaan tersebut. Nah, 2 miliar itu ketika perusahaan membayar 2 miliar itu, maka sebetulnya para pemilik saham sudah gugur kewajiban zakatnya. Karena sudah diwakili oleh perusahaan untuk dibayarkan zakatnya. Artinya, pemilik perusahaan sudah gugur kewajiban zakat. Nah, masalahnya di sini adalah, ketika perusahaan tersebut seperti Indonesia ini, tidak ada aturan yang membolehkan untuk dibayarkan zakatnya, karena kalau seandainya dipotong dana perusahaan untuk bayar zakat, nanti direksi bisa masuk penjara, disangka menggelapkan dana padahal itu untuk zakat. Karena memang aturannya tidak ada. Di pesaka juga tidak ada. Di regulasi juga tidak ada. Nah, dalam bahasa syariah sudah sebenarnya sama juga. Artinya, sebenarnya zakat saham itu wajib pada pemiliknya, tetapi diwakili oleh perusahaan, mewakili mereka, para pemilik sahamnya. Nah, disebutkan di sini, tetapi dengan syarat memang di sebuah negara tersebut, ada nizom, ada sistem, ada aturan yang mendasari sebuah perusahaan tersebut untuk membayarkan zakatnya. Nah, masalahnya di kita tidak ada aturan tersebut, artinya perusahaan tersebut belum membayarkan kewajiban zakat perusahaannya. Nah, maka tentu ini menjadi tanggungan pemilik saham tersebut. Nah, maka bagaimana berikutnya? Nah, kewajiban zakat tadi bersihnya itu, setelah dikali 2,5 persen, katakanlah 2 miliar, itu dibagi dengan total jumlah saham di perusahaan tersebut. Katakanlah ketemu, 5 perak misalnya, 5 perak. Nah, berarti pemilik sahamnya tinggal mengalikan dengan 5 perak. Katakanlah saya punya saham 1.000, ya 1.000 x 5, berarti 5.000. Ya sudah, 5.000 perak, bayarkan zakatnya. Itu seperti itu. Itu cara menghitung di Kuwait sebetulnya. Jadi Kuwait itu seperti itu, Mbak Friska. Dari mulai tahun 2002 sampai sekarang, setiap awal tahun Januari, Kuwait merilis berapa tarif zakat per lembar saham di perusahaan-perusahaan TBK di Kuwait. Indonesia, kita sudah merilis sebetulnya. Tapi ini karena sebenarnya masih level kajian, jadi belum masuk di regulasi. Maka, ini sebetulnya ada kaitan dengan hal kedua, Mbak Friska. Hal keduanya adalah, ada dua jenis saham yang kita kenal. Yang pertama adalah saham efek, saham investasi, yang itu memang niatnya bukan untuk dijual-belikan, memang niatnya untuk ditanam di situ, investasi, jangka panjang, bertahun-tahun. Nah, ini beda ketika saham itu kita perjual-belikan. Kita sell and buy. Misalnya, beli saham A, dijual lagi 6 bulan berikutnya, dijual lagi tahun berikutnya, jual lagi 2 tahun lagi, itu beda perlakuannya. Nah, di sini ada namanya, ada dua istilah nih Mbak Friska. Kalau sahamnya itu saham efek investasi, maka namanya itu almal al-mustafat. Almal al-mustafat. Jadi, harta yang berkembang sebetulnya. Sama ketika kita punya emas. Harta yang al-mustafat. Mustafat itu artinya, hartanya nambah. Nambah, 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 nambah gitu. Itu logika awalnya, logika dasarnya begitu. Ketika investasi kan berarti kan nambah, nambah, nambah. Nah, tapi kalau logika yang, maaf, maaf, apa namanya sebenarnya agak keliru. Maaf, ketukar, ketukar. Yang pertama itu, investasi yang pertama tadi itu, almal al-mustafat ya, almal al-mustafat. Itu analoginya seperti kita punya ini, sewaan ya. Katakanlah bisa itu bentuknya apartemen atau kos-kosang gitu ya. Jadi, kita punya kos-kosang. Nah, kos-kosangnya tidak dikenakan zakat. Tapi, keuntungan dari kos-kosangnya itu, setiap mencapai, ini sob, kalau seandainya setahun itu sudah mencapai 80 juta, katakanlah demikian, maka wajib dibayarkan zakatnya 2,5 persen. Nah, itu namanya almal al-mustafat. Harta asalnya tetap, tapi hasilnya yang dizakati. Nah, maka demikian juga sama. Ketika kita punya saham, sahamnya bukan satu, tapi saham di 10 perusahaan, dihitung semua. Untungan dari saham itu, ketika kita beli awal, ketika kita beli di tahun itu, di tahun tersebut. Ya, ketika kita beli, beli itu, ketika kita beli, katakanlah belinya 5 ribu. ketika pas di tahun tersebut, oh, nambah. Nambah harga sahamnya ini, jadi misalnya 7 ribu. Maka 7 ribu itu, selisihnya itu di, di apa namanya, ditambah dengan dividen kita. Jadi, selisih harga itu ditambah dengan dividen yang kita terima. Nah, kalau itu sudah mencapai 80 juta dalam satu tahun, ya, jadi selisih, ya, capital gain tadi, selisih harga yang kita dapat dari saham itu ditambah dengan dividen, kalau lebih dari 80 juta, maka itu sudah terkena zakat 2,5 persen. Itu adalah al-mal al-mustagolat. Jadi, harta asal tetap. Jadi, seperti, analoginya seperti kita punya kos-kosan ya, punya apartemen, punya flat apartemen, atau punya, apa namanya, itu kos-kosan gitu ya. Atau kita punya mobil, disewakan, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Seperti barang dagangan. Barang dagangan itu al-mal al-mustagolat. Al-mal al-mustagolat. Emas juga al-mal al-mustagolat. Perak al-mal al-mustagolat. Jadi, itu zakatnya sama seperti barang jualan. Atau bahasa syariahnya adalah al-urudut tijaruh. Uruudut tijaruh. Barang dagangan yang dipajang. Urud itu pajangan. Tijaruh itu dagangan. Seperti zakatnya barang dagangan yang dipajangkan. Jadi, kalau kita punya baju di sebuah toko dan baju ini selama setahun itu mengendap di toko kita selama setahun mengendap ya plus keuntungan. Plus keuntungannya maka itu dizakati 2,5%. Cari baju-baju mana yang masih mengendap selama setahun itu. Oh, baju ini selama setahun mengendap nih. Yang ini baru beli. Nanti berarti tahun depan lagi. Tapi kalau kejual ya berarti kan ambil keuntungan. Jadi, zakatnya adalah baju yang mengendap selama setahun di toko kita ditambah dengan keuntungan kalau mencapai ini 80 juta maka terkena zakatnya 2,5%. Artinya sama jadi zakat juga demikian. Saham yang mengendap selama setahun di akun kita jadi pertama adalah kita bagi dua dulu tuh mana saham yang mengendap selama setahun mana saham yang sudah berubah yang belum setahun. Nah, itu dipisahkan dulu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya keuntungan. Jadi, keuntungan jual beli saham itu dihitung juga. Jadi, harta saham kita yang mengendap setahun untuk yang jual beli nih ya mengendap setahun itu berapa nilainya plus dengan keuntungan yang kita peroleh selama setahun berapa. Kalau lebih dari miso lebih dari 85 gram emas nilainya selama setahun maka dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini menurut dari fatwa muqtamar Islam di Qatar. Nah, kemudian ini sebenarnya yang pertama tadi kita kembali ke saham investasi atau yang efek tadi ya. Yang Almal Al-Mustagolat. Jadi, sebenarnya rumusnya ada Almal Al-Mustagolat dengan Almal Al-Mustagolat. Nah, itu bedanya. Almal Al-Mustagolat dengan Almal Al-Mustagolat. Nah, kita kembali ke pertama tadi. Misalnya begini. Boleh nggak itu sebenarnya jika memang di sebuah wilayah tersebut, di sebuah negara tersebut, tidak disediakan kewajiban zakat perlembar sahamnya. Sebetulnya yang pas itu adalah seperti di Kuwait, Mbak Friska. Karena apa? Karena di sebuah saham kita itu, di sebuah saham kita itu, sebetulnya, itu ada kewajiban zakat perusahaan. Jadi, bukan hanya keuntungan, kalau menurut saya sendiri ya, bukan hanya keuntungan saja yang kita zakati ketika kita punya saham investasi. Kenapa? Karena di sebuah saham kita itu adalah ada kewajiban zakat perusahaan di situ yang belum ditunaikan oleh si perusahaan. Ya, maka sebetulnya di sini disebutkan dalam fatwanya itu, misalnya nih, sebenarnya di sini disebutkan, kalau perusahaan itu tidak dibayarkan zakat perusahaannya, maka kewajibannya itu jatuh kepada pemilik saham. Ketika pemilik saham bisa mengetahui, nah, tadi saya katakan, bisa mengetahui berapakah kewajiban zakat perlembar sahamnya, maka itulah sebetulnya yang paling pas. Itulah yang paling pas. Tadi ketika zakat perusahaannya berapa, dibagi jumlah sahamnya berapa, ketemu perlembar sahamnya berapa, kali dengan pemilikan sahamnya dia. Itu yang paling pas, yang paling sesuai. Tetapi di sini, ketika seorang pemilik saham tidak mengetahui berapa kewajiban kewajiban zakat dari saham PTA itu, karena dia tidak tahu bagaimana cara menghitung zakat perusahaannya, bagaimana, berapa aset lancar, aset tetap, dan sebagainya, liabilitinya. Tidak mengerti? maka tadi zakatnya adalah menggunakan zakat, apa tadi, capital gain, selisih harga dari yang kita beli di awal, plus dengan riyaus sahmu asanawi, keuntungan saham selama setahun, baru dikali dengan dua setengah persen. Jadi sebenarnya, yang paling pas itu adalah kita mengetahui berapa kewajiban zakat perlembar saham. Ini sudah ada dari kita, sudah ada kalau nanti baca di website-nya Basta sudah ada, itu list ya, list kewajiban zakat perlembar sahamnya yang sudah kita hitungkan di tahun 2022. Jadi tinggal nanti dikalikan dengan itu saja, cuman ini belum ofisial, belum ofisial tapi boleh untuk digunakan oleh para pemilik saham untuk menjadi rujukan berapakah kewajiban kewajiban zakat perlembar saham yang teman-teman miliki atau bahwa ibu sekalian miliki. Itu mungkin bahwa frisga pertama. Kalau nggak berikutnya berkali ada yang mau digali. Mas Yawa ini udah lengkap banget yang baru dikali. Jadi, saya juga baru tahu ternyata sudah ada kajian di Indonesia untuk yang perlembar saham masing-masing itu ya, Pak Hasbi ya. Wah, ini boleh teman-teman nanti bisa cek ya di website-nya. Mas, kalaupun ada yang sudah mau mengikuti kata Pak Hasbi, boleh ya Pak ya, kalau memang di situ sudah ada ini sahamnya berapa persen untuk di zakatkannya. Nah, itu teman-teman tadi untuk sudah dijelaskan ya mana yang long term dan mana teman-teman yang tadi lebih ke dagang ya atau mungkin teman-teman di sini mungkin biasa ini trader gitu Pak Hasbi kalau teman-teman ya. Ya, oke. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya, sebenarnya waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat saham ini di saat kapan Pak atau seperti sekarang Ramadhan kapan aja ketika saham itu sudah mencapai nishop dan haulnya? Ya, itu kembali kepada harta kita sendiri. Kapan kita memiliki saham itu maka kita catat. Saham A masuk nih, kita beli saham A catat tuh ya. Sama seperti tabungan, Mbak Priska. Kalau kita punya saldo tabungan catat. Saya tapi ini ya saldo tabungan yang mengendap yang belum dibayarkan zakat perbulannya. Tapi kalau kalau kita bayar membayarkan zakatnya perbulan misalnya berarti saldo sisa yang terdapat di rekening kita itu selama 12 bulan sampai bulan ke-24 tidak kena zakat. Baru bulan ke-25 akan kena zakat baru. Haulnya. Karena zakat yang pertama tadi sudah kita bayarkan di awal perbulan. Nah maka selama tahun itu tidak kena maka ketika melewati 12 bulan berikutnya baru dia kena zakat. Nah itu kita hitung. Itu menjadi catatan kita. Oh saldo kita katakan 100 juta nih. Kalau ternyata 100 juta masih mengendap segitu ya dan itu di tahun yang karena tahun tahun pertama memang itu tidak kena zakat karena sudah kita bayarkan di perbulan tadi. Tapi setelah 24 bulan nanti tahun berikutnya baru kita kena zakat lagi gitu ya. Nah sama juga dengan kita pemilik saham ini sama demikian. Kita beli saham ang kalau dia sampai ke haulnya belum kita masih mendap berarti kita harus bayar zakatnya itu ketika nilainya sudah 85 gram tapi belum setahun sudah ganti lagi sahamnya gak apa-apa berarti gak kena zakat itu Mbak Friska. Belum setahun sudah dijual lagi ganti lagi saham berikutnya dihitung lagi catat lagi jadi haulnya ini apa bayarnya ini apa namanya disesuaikan dengan kapan kita jatuh haul. Tetapi kalau pas Ramadan ya Alhamdulillah karena pahalanya bisa berlipat-lipat gitu ya bisa berlipat-lipat apa ibadah di bulan Ramadan ini apalagi ibadah wajib seperti zakat itu pahalanya 70 kali lipat jadi sebenarnya kenapa kita bayar zakat di bulan Ramadan karena itu supaya pahalanya lebih meningkat aja lebih 70 kali lipat kan gitu kalau di bulan Ramadan ini ibadah ibadah sunnah kita sama dengan pahala ibadah wajib tapi ibadah wajib kita dikali 70 kali lipatnya jadi sebenarnya itu tergantung dari kapan jatuh haulnya dan ulama menyampaikan sebaik-baiknya adalah disegerakan dibayarkan zakatnya gitu ya jadi seperti itu Mbak Fiska jadi yang menjadi acuan itu haulnya ya Pak Hasbi dan kalaupun memang haulnya tapi belum Ramadan ya memang baiknya segerakan ya gak apa-apa gak harus menunggu Ramadan berarti ya Pak Hasbi ya boleh juga Ramadan boleh tunda misalnya oh ya boleh lah misalnya kemarin ya haulnya di bulan Desember gak apa-apa nanti masih ada 3 bulan lagi boleh asal dananya jangan dihabisin itu udah masuk kewajiban kan ditisimpan dulu ini buat bayar zakat tapi dibayarkannya ketika Ramadan gak apa-apa oke gak apa-apa berarti ditunda walaupun haulnya sudah tercapai nah Pak Hasbi misal untuk pembayaran zakat saham ini nah ini yang menjadi pertanyaan juga pembayaran zakat sahamnya apakah boleh disembarang macam lembaga ini zakat amil khususnya misalnya disini via Basnas itu seperti apa mekanismenya Pak sama seperti mungkin kayak zakat fitrah atau sejenisnya atau seperti apa ya baik jadi kalau di Basnas sendiri itu saya kira ini ya teman-teman sekalian saya hormati kita mengikuti cara Nabi cara Nabi itu kalau kita bayar zakat harta yaitu keamil resmi keamil yang resmi termasuk dari hal ini adalah Basnas ya karena Basnas ini adalah lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 Rasulullah pada zaman dulu itu juga melakukan cara yang sama tidak menyerahkan zakat kepada masyarakat tetapi dengan melantik orang-orang sahabat beliau 25 sahabat yang beliau kirim ke berbagai wilayah untuk menghimpun dana zakat maka saya kira kita mengikuti sunnah Nabi yaitu dibayarkan zakatnya melalui amil yang ditunjuk oleh negara yaitu dalam hal ini saya kira Basnas ya apa namanya yang bisa saya sebutkan gitu ya atau bisa kelembagaan zakat lain yang resmi juga sebetulnya bisa kenapa harus ke Basnas ini pertanyaannya pertama adalah amil yang ditunjuk oleh negara yang kedua adalah selalu diaudit ya karena terus terang Mbak Friska dana zakat ini dana yang sangat liquid ya kalau pengelolaannya tidak baik tidak transparan tidak ada pengawasan maka itu rentan sekali untuk disalahgunakan maka bayarlah kelembaga zakat yang diawasi seperti Basnas ini yang ketiga adalah ketika ada apa-apa bisa melaporkan ya bisa kita juga menyiapkan aduan aduan muzaki atau apa namanya itu portal aduan ya itu ke Basnas juga demikian yang terakhir kita juga melaporkan program-programnya ya kita juga melaporkan program-programnya apa saja nah tapi kalau teman-teman disini yang barangkali ingin membayar zakatnya itu langsung dalam bentuk sahamnya nah ini ya jadi langsung membayar zakatnya dalam bentuk sahamnya jadi kalau kambing ya zakatnya kambingnya 40 ekor kambing kambing 1 di zakati nah barangkali teman-teman ada yang yang tadi itu kalau ke Basnas berarti kewajiban apa namanya saham zakat saham itu dikonversi ke rupiah tapi kalau ada yang mau langsung membayarkan bentuk sahamnya oh saya pakai saham saja deh berapa lembar saya zakati itu bisa tapi bukan ke Basnas melalui mitra Basnas yaitu melalui apa namanya itu ini ya PT Henan Putih Rai ada itu jadi itu melalui PT Henan Putih Rai melalui aplikasi HPX syariah PT Henan Putih Rai itu langsung bisa dibayarkan dalam bentuk sahamnya seperti itu ya Mbak Friska jadi kalau ke Basnas itu ya silahkan bisa menghitung sendiri kita beri dua opsi satu menghitung sendiri tadi dengan cara capital gain kalau yang investasi ya ditambah dengan dividend kita berapa tinggal dibayarkan melalui Basnas dengan membuka website www.basnas.go.id slash bayar zakat nah gitu aja jadi basnas.go.id slash bayar zakat nanti tinggal pilih zakat sahamnya disana itu hitung sendiri saja atau mau mau menghitung model tadi adalah saya punya saham A saya cari rasio zakat saham saya berapa yang melalui bisa berkunjung ke ini ya masih di kajian yaitu masih di www.puskas.basnas jangan lupa nih www.puskas.basnas nanti disana ada publikasi official news cari disitu rasio zakat saham lengkap seluruh jenis saham emiten selain 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 saham saham komer sama yang judi jadi untuk untuk meskipun bukan des bukan daftar efek syariah tetap kita hitung zakatnya juga Mbak Friska karena menurut ulama-ulama termasuk Dr. Haba Zuhaili mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana hukum zakatnya obligasi nah beliau mengatakan ketika kita memiliki obligasi tetap terkena kewajiban zakatnya meskipun obligasi itu belum dikategorikan sebagai obligasi syariah atau suku tetap terkena zakatnya sama juga dengan saham meskipun saham yang kita miliki itu bukan saham des ya dokter efek syariah tetapi teman-teman saya hormati tetap terkena kewajiban zakatnya tidak gugur kewajiban zakatnya karena kepemilikan kita saham tersebut adalah kepemilikan yang sah kita beli dengan dana yang sah dana yang legal nah kecuali kita merampok mencuri ya secara langsung maka itu tidak 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 disakati maka kita hitung semuanya kita hitung semua itu silahkan nanti berkunjung ke sana www.puskasbasnas.com nanti disitu ada official news cari rasio zakat saham nah tinggal dikalikan saham saya saham apa dikalikan yang kewajibannya ini sya Allah tidak besar karena kecil-kecil itu angkanya 5 perak 10 perak jadi itu lebih nyaman karena dengan menggunakan zakat itu menggugurkan dua kewajiban sekaligus pertama adalah kewajiban terhadap zakat perusahaannya yang kedua adalah kewajiban terhadap keuntungan yang kita peralui dari sahamnya langsung jadi menggugurkan satu kewajiban terhadap zakat perusahaannya yang belum dizakati karena perusahaannya belum berlain zakat yang kedua adalah kewajiban terhadap kepemilikan saham kita jadi sebetulnya meskipun saham itu saham yang kita trading itu boleh sebetulnya menggunakan cara zakatnya zakat tadi rasio zakat saham boleh jadi meskipun kita ini sahamnya itu saham trading jual-beli jual-beli tapi secara syariah boleh sebetulnya menggunakan metode jumlah kepemilikan saham dikali dengan rasio zakat saham sudah kita hitungkan jadi jangan pusing tidak perlu lagi teman-teman mencari laporan keuangan menghitung-hitung tidak perlu sudah kita bantu hitungkan semuanya insyaallah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada tinggal dikalikan dengan kepemilikan kita bayar zakatnya melalui basnas www.basgo.id selesai bayar zakat selesai gugur kewajiban zakatnya seperti itu Mbak Fliska karena kalau saya ini kayaknya pada pusing semua dihitung zakatnya kalau dihitung mana haul saham saham saya mana aja sudah haul itu aja tinggal cari rasio zakat saham di basnas nah gitu Mbak Fliska jadi mungkin opsi kedua juga bisa dicoba jadi dihitung dengan rasio karena dari tim basnas pun mereka sudah melakukan analisa sedemikian rupa dan dihitungkan jadi kita-kita investor itu terbantu banget nggak perlu nah pembayaran takat jadi pun juga sekarang udah serba mudah ya kalau mince sih kemarin via gopay ya jadi semua bisa kalau misalnya mau cash tapi tadi Pak Hasbi juga info bisa melalui saham juga dengan tadi membuka account di mitra basnas yaitu hpx ya aplikasi hpx hpx syariah pt putih rai tapi Mbak Fliska itu hanya untuk saham desk saja sih yang hpx syariah itu untuk yang belum yang bukan desk eh yang bukan desk yang bukan itu tidak apa belum bisa melalui itu oke oke ya lebih mudah mungkin kayak mince aja mungkin ya langsung aja lebih transfer itu mungkin nah Pak Hasbi saya izin untuk memilih dua sampai tiga pertanyaan ini ada pertanyaan bagus juga yang pertama dari Mas Fauzi nah ini bertanya untuk yang kategori investasi yang jangka panjang ini Pak kalau misal posisi porto saya minus tapi nilai portonya katakan 100 juta lebih nah itu bagaimana apakah sudah jadi belum ada keuntungan masih apa ya floating loss gitu kalau investor bilang iya iya apa namanya ya tadi sebetulnya ya kalau kita mau pakai yang mana Mas Fauzi mau pakai yang cara pertama ya bisa kena kewajiban zakatnya bisa tidak sebetulnya karena kalau lihat dari capital gain dan dividendnya itu nggak ada kan belum ada ya portonya turun gitu ya tapi masih melebihi coba cek dirhasil zakat sahamnya jangan-jangan itu zakatnya nol lagi memang tidak semua perusahaan Mbak Frisky kena zakatnya termasuk saya sebut-sebut aja Garuda itu nol zakatnya jadi kalau kita punya saham Garuda nol zakatnya nggak ada zakatnya karena memang setelah kita hitung-hitung kewajiban sorry aset zakat Garuda itu dikurangi liability itu tekor minus 1,7 triliun sehingga akhirnya kan nol zakatnya kan nol jadinya gitu karena nggak ada sisanya sama juga RSI ya jadi coba cek di rasio zakat saham sahamnya jenis apa coba lihat ada nggak zakat jenis sana kalau sepertinya sih kalau menurut ulam-ulam bisa kena juga sebenarnya sih karena itu karena itu memang kewajiban apa namanya kewajiban dari zakat perusahaan sebetulnya yang paling yang paling disana sebenarnya jadi untuk untuk kita sebagai pemilik saham itu kita menyelamatkan kewajiban kita terhadap zakat perusahaan yang kita miliki kita kan pemilik perusahaan teman-teman pemilik perusahaan kan ya saya itu memiliki perusahaan agak ragu ya ketika Garuda lah tadi saya sebut Garuda ketika saya punya saham Garuda berarti saya memilih saham Garuda dong gitu nah saya punya kewajiban untuk membayar zakat atas pemilik perusahaan yang saya miliki bayar aja tapi kayaknya nggak banyak sih menurut saya nggak banyak gitu coba nanti cek di ini ya cek aja di www.puskas.pasnas.com nanti disana ada official news nanti rasio zakat saham cek list list saham apa berapa berapa besaran kewajiban zakat perlembar sahamnya kemungkinan kecil kalau memang portfolio nya turun ya kemungkinan kecil bisa ya nggak banyak lah seperti itu mungkin Bapak Fizga jadi saya kira menurut saya sih dituniakan saja meskipun nggak besar ya meskipun nggak besar ya jadi mungkin kita sudah mulai buang anut apa yang diterapkan kuwait apa kuwait ya Pak ya yes yes mantep tuh Bapak Fizga itu mau kita mau kita mau kita ini juga mau kita gencarkan sebenarnya belum nih ini pertama kali kayaknya melalui ngarti saham saya bicara seperti ini belum pernah kayaknya di tempat lain saya promosi tentang bagaimana cara menghitung zakat melalui rahsial zakat saham jadi kita juga baru tahu nih jujur saya juga baru banget tahu ini Pak kalau nggak karena kedepan mungkin tapi keren sih kalau misal memang negara kita bakal menganut seperti apa yang diterapkan di Kuwait kayaknya itu lebih benar-benar enak buat semuanya gitu investor pun juga udah gampang ngitungkan karena rasio persen nah baik Pak ini ada pertanyaan kedua pertanyaan bagus juga nih Pak bagaimana jika sahamnya sudah satu tahun setara emas 85 gram tapi kita sedikit hutang namun apakah tetap wajib dibayarkan ya Pak mungkin ini yang dimaksud nah ini dari pertanyaannya ya gini sebetulnya kan ini akumulasi ya kita tuh kita tuh sama dengan perusahaan tadi sebetulnya Bu Friska perusahaan tadi kan kita kan sama-sama kayak kita ngitung perusahaan tadi pertama adalah di setiap tahun itu kita hitung harta kita yang kena yang kena wajib zakat mana saja yang tidak kena wajib zakat mana saja coba nanti cek di buku fikir zakat perusahaan ya teman-teman sekalian coba cek di google fikir zakat perusahaan disana sebenarnya bisa kita ambil model dari situ untuk menghitung apakah aset yang kita miliki ini mana yang terkena kewajiban zakat mana yang tidak oke ya saya kira itu nanti baca sendiri contoh misalnya tetap rumah mobil tv semuanya gak kena zakat tapi kalau ada tabungan kita yang ngisa selama setahun ngendap rasulullah itu pernah bilang ketika ada harta anak yatim yang dihajru yang ditahan karena masih belum balik maka kelola coba harta itu dikelola jangan didiamkan saja karena kalau didiamkan nanti habis kena zakat artinya harta kita yang didiamkan di rekening itu atau dibantal ya seperti itu kalau gak dipergunakan diputar kena zakat habis lama-lama nah maka ini sebenarnya kode juga artinya kalau kita gerakan harta kita maka ekonomi kan bergerak Mbak Fisca ya ekonomi kan bergerak gitu digunakan hartanya dibuat modal bergerak maka ekonomi kan bergerak tapi kalau harta kita disimpan terus ekonomi kan bergerak maka luar biasa Islam ini sebenarnya nah cek nanti harta mana yang terkena zakatnya nah setelah kita cek semua harta kita baru kita lihat tuh hutang apa yang kita punya tapi hutang itu sebenarnya ada definisinya Mbak Fisca antara hutang dengan cicilan itu lain kalau cicilan itu sebenarnya bukan hutang itu beli sebenarnya beli dengan cara menyicilkan tapi kalau hutang itu memang satu apa ya uang itu yang yang manfaatnya sudah kita pakai tapi belum kita bayar itu hutang yes itu hutang misalnya sewa rumah itu hutang betul sewa kos-kosan itu hutang betul jadi manfaatnya sudah terpakai habis tapi belum kita bayar tapi kalau cicilan itu bukan hutang jadi itu bukan hutang tapi itu adalah membeli sesuatu dengan cara mengangsur kan gitu betaksit kan sebenarnya kita beli beli rumah tapi kalau memang itu sewa rumah ya itu hutang silahkan dikurangi dulu dikurangi hutang-hutang itu dulu berarti kan itu bagian dari liability kita ya liability kita itu hutang-hutang-hutang kita kebutuhan pokok kita tapi kebutuhan pokok kita sebenarnya yang primer ya yang sangat primer bisa cuman hitungan Muhammadiyah itu sebenarnya kalau 4 hari buat makan minum itu kebutuhan kita kebutuhan pokok ya kalau bahasanya sih kita tidak menerapkan itu tetapi dikebalikan kepada masing-masing sih untuk kebutuhan pokok saja makan minum berapa nah silahkan dikurangi itu jadi bisa ya tapi bukan hanya dari saham jadi semua hitung semua dari sahamnya iya dari tabungannya iya dari usaha-usaha lain iya dari gajinya iya gitu nah kalau memang gak cukup sampai disop ya memang gak gak kena wajib zakat begitu Mbak Friska baik Pak Asbi nah ini satu pertanyaan terakhir pertanyaan bagus dan mungkin di benak saya juga bertanya ini Pak moga-moga gak susah tanya ya kalau susah PR nanti saya baca lagi misal porto sahamnya sudah 100 juta dan si investor ingin hold jangka lama nah tiap tahun harus bayar sekat atau cuma sekali jadi misal katakan 100 juta tahun ini dibayar nih tahun berikutnya masih sama sahamnya cuma ada kenaikan harga lagi nah itu nanti penghitungannya seperti apa Pak? ya ya sebenarnya ini masuknya saham efek ya investasi jangka panjang ya ya sebetulnya sih kalau zakat itu ditunggu per haul ya Pak Ibu sekalian jadi per tahun 2,5% per tahun jadi ya bisa aja kena zakat per tahun tetapi ya bolehlah per tahun pertama ini kita ambil dulu menggunakan kewajiban zakat rasio zakat saham dulu ya coba bayarkan dulu zakatnya ini saya sudah buka misalnya nih lengkap nih ada berapa nih banyak sekali di sini ya itu lengkap ada listnya ada semua dari mulai halaman berapa sebentar dari mulai halaman 9 sampai 28 listnya jadi ada yang 0 juga ada misalnya saham kode BBRM saya gak sebut perusahaannya nih ini 0 0 zakatnya memang kode sahamnya CNKO 0 kode sahamnya CNK Dewa sorry CNK Cani 0 cari sendiri apa Cani itu saya udah lulis disini nah itu gak kena zakat emang perusahaannya emang hitungan kita emang tidak kewajib zakat nah kalau seperti itu ya tiap tahun sebetulnya kena karena zakat itu hitungannya per haul haul lain apa haul lain jadi ketika masuk haul kedua kena zakat lagi dihitung lagi nah zakat lagi dihitung lagi selama emang sahamnya sama kecuali berubah ini saham ini baru saya miliki 5-6 bulan oh ya sudah berarti gak perlu kita hitung kewajibannya tapi kalau udah setahun itu kena lagi nanti cek lagi kena kalau emang kena tapi kalau perusahaannya portfolio turun biasanya zakatnya juga kecil turun malahan gitu malah turun apa namanya seperti itu nah atau ya sudah menggunakan metode yang kedua tadi al-mustagolat ya wabiz sekali ya jadi sebenarnya ini dua pendapatan fikir ini betul semua al-mustagolat dengan rasio zakat saham ya kita sebenarnya istilahnya begitu rasio zakat saham aja biar mudah lah seperti di Kuwait sebenarnya yang paling pas itu seperti di Kuwait karena disitu ada kewajiban zakat perusahaan dari perusahaan itu yang belum dibayarkan kecuali perusahaan itu sudah membayarkan zakat perusahaannya maka saya setuju dengan yang al-mustagolat karena satu perusahaan yang sudah membayarkan zakatnya berarti tinggal keuntungan dari kita kan tinggal keuntungan yang kita dapatkan saja baru dibayarkan zakatnya nah ini kan masalahnya perusahaannya juga belum membayarkan zakatnya jadi saya kira alangkah baiknya kalau kita menggunakan rasio zakat saham seperti di Kuwait tapi saya kira boleh lah tahun-tahun berikutnya menggunakan al-mustagolat juga boleh sebenarnya gak ada kita sudah gugur kewajibannya karena saya baca di dalam buku yang tadi ya di koror fikih itu ya anggap lah anggap kita gak tahu anggap kita gak tahu berapa kewajiban zakat perlebar sahamnya maka kita kembalikan pada zakat al-mustagolat seperti kita punya kos-kosan sewa kalau sewanya lebih dalam berusaha selama setahun maka kita bayarkan zakatnya dua setengah persen jadi seperti itu Mbak Friska kalau saya tahun pertama untuk coba bayarkan menggunakan rasio zakat saham berikutnya kita menggunakan al-mustagolat al-mustagolat seperti itu Alhamdulillah ini udah mencerahkan sekali Pak Asbi sampai gak terasa udah satu jam Masya Allah Alhamdulillah ya dari yang rekan-rekan investor baru disini baru tahu oh ternyata saham itu ada zakatnya akhirnya sekarang jadi lebih tahu detil sekali dan nanti izin untuk save IG live malam hari ini ya Pak Asbi ya biar yang baru nonton boleh insya Allah dan saya mungkin ada satu kalimat terakhirlah saya lupa tadi awal menyampaikan bahwa zakat itu artinya anumu tumbuh tumbuh jadi yakin saya yakin-yakin teman-teman sekalian kalau saham kita dizakati maka insya Allah Allah tumbuhkan aset itu jadi Allah bukan kita tapi Allah yang akan menumbuhkan saham itu Allah yang akan mengembangkan saham itu seperti kita mancing Mbak Friska mancing itu perlu perlu umpan kan jadi zakat itu sebenarnya umpan seperti kita mancing kalau kita mancing laut lupanya udang kalau udangnya agak gede berarti dapatnya gede lagi nanti ikan kakap yang besar nah saya kira itu sesuatu yang yang kita harus pegang bahwa kalau kita zakat di saham-saham yang Bapak Ibu sekalian miliki maka insya Allah ini akan tumbuh akan tumbuh insya Allah tidak pernah dan tidak ada apa namanya ceritanya orang beri zakat kemudian malah turun asetnya malah kecil malah mengecil yang ada malah tumbuh dan tumbuh dan tumbuh saya kira itu Mbak Friska tadi saya lupa menyampaikan di awal closing statementnya nendang banget Alhamdulillah ini bahasan paling berfaedah di penghujung akhir Ramadan tahun ini semoga teman-teman juga bergenan ya menerima ilmu-ilmu yang udah didapatkan nih dari Ustadz Hasbi buat Ustadz Hasbi semoga ilmunya menjadi Almanjariah ini udah bagi-bagi waktunya satu jam meluangkan waktunya untuk kita-kita di sini sama-sama Mbak Friska luar biasa terima kasih semuanya luar biasa mantap sehat ya Pak Hasbi amin semuanya juga sehat-sehat selalu amin untuk tutup IG live-nya terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ma'al-Izin Assalamualaikum